Intro Oke hello kembali lagi bersama saya di channel youtube seekor lebah Di video kali ini saya belum upload video tentang pembelajaran matematika lagi Dikarenakan memang saya belum dapat bahan lagi untuk dibahas Sekalipun ada soal-soal yang dikirim tuh memang rata-rata udah pernah dibahas semua Jadi memang gak saya angkat lagi di channel youtube saya Karena memang saya pikir udah ada tinggal ditonton aja Sebenernya tinggal dicari di playlist Tinggal cari video yang ingin ditonton Di playlist semuanya udah lengkap Nah di video kali ini saya bukan ngebahas tentang matematika Tapi tentang channel-channel pembelajaran agama yang bagus untuk anak-anak pelajar Terutama usia-usia SMP, SMA, bahkan kuliah yang anak-anak udah berpendidikan Istilahnya seperti itu ya Kenapa penting ini saya buat? Dikarenakan memang agama itu kan seperti mata pisau ya Kalau kalian gak bisa megang bener-bener Malah bisa mencelakakan diri kalian sendiri Buktinya apa? Banyak orang yang beragama tuh tapi hubungannya jadi tidak harmonis Dengan temannya, dengan orang tuanya, tetangganya Yang lebih parah kan dengan orang tuanya Dikarenakan memang pemahaman dia terhadap agama tuh beda dengan orang tuanya Jadi menyebabkan hubungannya jadi renggang Apalagi sama saudara Ya jadi agama itu sangat perlu diperhatikan dalam pengambilannya Apalagi di internet kan ya Banyak channel-channel, banyak video-video agama potongan-potongan Yang dishare sama anak-anak, dishare sama pelajar, dishare sama orang-orang dewasa Yang memang belum tahu isinya benar atau enggak, valid atau enggak, sohi atau tidak gitu kan ya Atau sesuai dengan keilmuan atau kebiasaan orang Indonesia atau tidak Seperti itu Jadi sangat diperhatikan sekali setiap serseran agama itu Baik sumbernya dari mana Baik sih pemberinya siapa Latar belakang pendidikan agamanya bagaimana kita kan enggak tahu Jadi penting sekali untuk saya sarankan kepada kalian Ada beberapa channel youtube yang bagus untuk diperhatikan Untuk ditonton Untuk kalangan-kalangan pelajar Supaya mereka enggak salah dalam pemahaman agamanya Kalau berbeda aja pemahaman agama Berbeda aja dengan kebiasaan orang Dengan lingkungan sekitar aja berbeda Pasti orang menganggapnya itu jadi aneh, jadi renggang gitu ya Hubungannya jadi tidak harmonis apalagi sama keluarga Jadi perhatikan sekali channel-channel atau muatan-muatan agama yang bersebaran di internet Nah saya disini pengen ngasih tahu channel-channel yang biasa saya tonton Untuk kalian yang memang disibukan dengan urusan-urusan pekerjaan dunia Sehingga kalian itu waktu luang untuk memperdalam ilmu agama di masjid itu agak berkurang Nah saya sarankan untuk kalian yang memang enggak ngaji di masjid Enggak ngaji secara langsung dengan guru Enggak langsung di pesantren atau tidak pernah mengenyam dunia pendidikan pesantren Belum pernah mengenyam pengajian secara langsung ketemu guru Ngaji, belajar kitab dan sebagainya Lantas kalian ingin belajar agama atau ingin mencari ilmu-ilmu agama Saya sarankan channel-channel berikut untuk kalian tonton Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena memang ini channelnya sangat bagus Pengisinya pun memang lulusan pesantren Dan sanat keilmuannya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW Jadi sangat tidak diragukan lagi keilmuannya Tinggal kalian tonton ya channel-channel berikut Oke channel yang pertama adalah Santri Gayeng Ini channelnya nih ya Ini yang ada di depan kalian Ini adalah pengasuhnya Yang isinya adalah Gus Bahak Kiai Haji Bahawuddin Nur Salim Beliau adalah muridnya Kiai Haji Maimun Zubair Ulama yang sangat ahli fikir Ahli hadis, ahli Al-Quran Bahkan ahli lintas majhab Jadi majhab apapun beliau tahu insyaAllah Beliau hafal Quran Beliau bagus tafsir, Qurannya bagus Ilmu, sanatnya juga Sanat keturunannya Nasab keturunannya maupun sanat keilmuannya Jangan tidak diragukan lagi Beliau adalah Kiai Haji Bahawuddin Nur Salim Channel Youtubenya ini adalah Santri Gayeng Yang mengelola adalah Apa ya, muhibinnya Atau pecintanya Kiai Haji Maimun Zubair Nah ini sangat bagus Silahkan kalian tonton Dan subscribe ya Dan nyalakan juga loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Setiap Santri Gayeng itu upload video Oke setelah Santri Gayeng Yang harus kalian subscribe Dan kalian tonton channel Youtubenya adalah Nabawi TV Nah Nabawi TV ini Channel Youtube yang dikelola oleh Zuryah Nabi Atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu para Habaib Jadi Nabawi TV ini Secara keilmuan Diisi oleh Para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malah oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Yaitu anak cucunya Sayyidina Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Dari Hasan bin Hussein Jadi sangat dipastikan Sanat keilmuannya itu Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena diisi oleh para Habaib Para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Silahkan kalian tonton Dari Nabawi TV Setelah Nabawi TV Yang ketiga adalah Habib Novel Alaihidrus Silahkan kalian Tonton channel Youtubenya Disitu lengkap tuh Pembahasan-pembahasan Agama-agama Dan keutamaan-keutamaan Taufadillah Taufadillah Dari setiap amalan-amalan Jadi kalian silahkan tonton Buka channel Youtubenya Habib Novel Alaihidrus Sangat bagus Beliau Dalam menyampaikan agama Insyaallah Beliau itu juga Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau adalah seorang Habib dengan Marga Alaihidrus Yang keempat Adalah Buya Yahya Al-Bahjah Ya silahkan kalian Tonton nih channel Youtubenya Kalian subscribe Kalian aktifkan loncengnya Karena Buya Yahya Ini memang Ngajinya Mondoknya itu Di berbagai Kota Dan di berbagai Negara Guru-gurunya juga Tersebar Di berbagai negara Salah satu gurunya Adalah Habib Umar Bin Hafiz Dari Yaman Hadrohmud Kemudian ada Banyak sekali guru-gurunya Habib Smit Terus Banyak lagi Guru-guru beliau Memang sanat keilmunya Sudah sangat tidak Diragukan lagi Beliau adalah Pengasuh Mondok pesantren Al-Bahjah Cirebon Silahkan ditonton Disubscribe Channel Youtubenya Dan yang terakhir adalah Rumah Viki Nah ini channel Youtubenya Silahkan kalian subscribe Kalian aktifkan Gambar loncengnya Karena rumah Viki ini Dikelola dan diasuh oleh Ustadz Ahmad Sarwat Ya beliau adalah Seorang Ahli Viki juga Ahli lintas majhab juga Beliau ini Santrennya juga Dimana-mana Mondoknya dimana-mana Gurunya juga dimana-mana Insya Allah Setiap ceramahnya Atau isi kontennya itu Sangat positif Tidak mengandung Unsur-unsur Provokatif Atau tidak Membahas-membahas Hal-hal yang Tidak substansif Tidak substansi Dalam agama Jadi Masalah khilafiyah pun Dibahas Tapi Dibahas dari berbagai Majhab Dari berbagai lintas Majhab Sehingga banyak pilihan Kalian boleh Ngikutin yang mana Jadi Tidak semua Haram Tidak boleh dikerjakan Dan sebagainya Disitu nanti dikasih tahu Penjelasannya Fikihnya bagaimana Jadi kalian tuh Wawasannya luas Sehingga tidak mudah menyalahkan Orang yang berbeda pemahaman dengan kalian Ya ini channel rumah Fikih Bagus sekali untuk Disubscribe dan ditonton Ya Jadi ada lima Tia saran saya Meskipun sebenarnya banyak Tapi ini rekomendasi Buat Kalian para pelajar Terutama dari SMP dan SMA Lebih-lebih untuk Yang kuliahan Atau mungkin masyarakat umum Supaya tidak salah Pemahaman dalam Memahami agama Agar hubungan kalian Dengan teman Dengan saudara Dengan orang tua Itu jadi baik Jadi jangan gara-gara Beda sedikit Permasalahan Beda pemahaman sedikit Tentang agama Jadi ranggang hubungan kalian Karena kalian Mungkin keliru Dalam mengambil channel Mungkin kalian keliru Dalam mengambil Ilmu agama Yang ada di internet Jadi saya sarankan Lima channel tadi Di antaranya Santri Jayeng Kemudian Nabawi TV Kemudian Habib Novel Al-Hidrus Kemudian Bu Yayai Al-Bahzah Dan yang terakhir Rumah Fikih Silahkan Disubscribe Dan diaktifkan Gambar loncengnya Supaya setiap Mereka Admin-admin Yang upload video Kalian dapat notifikasi Dan bisa nonton video-videonya Jadi Enggak cuman Pelajaran matematika Yang kalian Pelajari di Youtube Enggak cuman hiburan Tapi muatan agama Juga kalian harus pelajari Dan jangan sampai Salah mengambil Ilmu agama Di internet Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax